Halo teman-teman dari Raja Wali printing and advertising kali ini kembali kita mengerjakan pelang papan lama atau papan petunjuk ya kebetulan kita dapat order dari FDR ini pelang petunjuk atau papan petunjuk siap pasang teman-teman Oke dan disini tetap kita menggunakan rangkanya hollow bajaringan kemudian flat aluminium dan stiker sebagai covernya teman-teman saat ini kita sedang cetak dulu stikernya kita menggunakan stiker itrama dan kita cetak di mesin ekosolven Oke teman-teman kita akan tuntaskan dulu stikernya kemudian kita langsung rakit rangkanya ya rangkanya seperti ini ya teman-teman tadi proses pembuatannya kita tidak videokan dan ini berukuran 80 x 50 cm dan ini untuk satu sisi ya teman-teman Oke dan kita siapkan dulu plat aluminiumnya ini tadi kita sudah potong plat aluminium 0,8 mili ya seperti ini ya teman-teman kemudian sebelum kita pasang stikernya kita bersihkan dulu plat aluminiumnya menggunakan air sabun untuk menghilangkan kotoran atau debu atau pasir yang tertinggal supaya nanti ketika pemasangan stikernya setelah plat aluminiumnya kita bersihkan kita semprotkan kembali air sabun seperti ini ya kita semprotkan sebelum kita pasang stikernya teman-teman nanti stikernya juga kita semprot dengan air sabun bagian belakangnya supaya kita gampang untuk memposisikan stikernya ya karena dengan adanya air sabun ini kita bisa masih bisa mengatur posisi stikernya teman-teman selamat menikmati ya setelah posisi stiker tepat di rangka kemudian kita gosok stikernya menggunakan drakel seperti ini teman-teman untuk menghilangkan atau membuang air sabun yang ada di belakang stiker oke lanjut setelah stikernya sudah terpasang dan sekarang kita saatnya pasangkan siku aluminium sekeliling rangkanya sehingga tampilannya semakin rapi ya teman-teman disini kita menggunakan siku aluminium dengan lebar 1,5 cm dan pelang papan nama ini hanya satu sisi teman-teman ini nanti modelnya dia digantung menggunakan rantai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selesai sudah pemasangan siku aluminium pada rangkanya teman-teman dan tampilannya seperti ini ini menjadi lebih rapi dan menarik kita tinggal tambahkan rantai untuk gantungannya teman-teman itu dia tadi proses pembuatan pelang papan nama menggunakan poloba jaringan pelat aluminium dan stiker sebagai covernya teman-teman semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman yang ingin membuat pelang papan nama dengan biaya yang murah tetapi hasil tetap memuaskan terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati